Intro Mengawali dengan doa Tersenyum dan hati yang tulus Adalah cara untuk menyambut hari baru Apakah itu adalah hari yang indah atau tidak Tetapi yakinlah bahwa kita adalah yang terbaik Ketika berjalan dengan Tuhan Yesus Shalom selamat pagi buat kita semua Kembali kayu menyapa untuk kita semua Dalam renungan harian turaya Edisi Selasa 9 Januari 2024 Tapi sebelum kita akan membaca Mendengarkan bahkan merenungkan akan firmannya Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus Terima kasih untuk penyertaanmu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan Bahkan engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan Baik jasmani maupun rohani Saat ini ya Tuhan Kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firmanmu Sucikan hati dan pikiran kami Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firmanmu saja Tuntun kami Biar kami bisa memahami firman Tuhan Dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan Dalam nama anak Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Renungan harian teraya pada edisi Selasa 9 Januari 2024 Terambil dari kisah para rasul Pasal 22 Ayat 2-16 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yaitu Paulus berbicara kepada orang Yahudi Saya bacakan untuk kita semua Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani Makin tenanglah mereka Ia berkata Aku adalah orang Yahudi Lahir di Tarsus Di tanah Kilkia Tetapi dibesarkan di kota ini Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel Dalam hukum nenek moyan kita Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah Sama seperti kamu semua pada waktu ini Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan Sampai mereka mati Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara Tentang hal itu Baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian Dari mereka aku telah membuat surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik Dan aku telah pergi kesana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan Yang terdapat juga disitu dan membuat mereka ke Yerusalem untuk dihukum Tetapi dalam perjalananku kesana ketika aku sedang dekat Damsik Yaitu waktu tengah hari Tiba-tiba memancarlah cahaya Yang menyelokan dari langit mengelilingi aku Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku Saulus-Saulus mengapa engkau menganiaya aku Jawabku siapakah engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus orang Nasaret yang kau menganiaya itu Dan mereka yang menyertai aku Memang melihat cahaya itu Tetapi suara dia yang berkata kepadaku Tidak mereka dengar Maka kataku Tuhan apakah yang harusku perbuat Kata Tuhan kepadaku bangkitlah dan pergilah ke Damsik Disana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyelokan mata itu Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik Disitu ada seorang bernama Ananias Seorang saleh yang menurutukum Taurat Dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi Yang ada disitu Ia datang berdiri di dekatku dan berkata Salus saudaraku Bukalah matamu dan melihatlah Dan seketika itu Juga aku melihat kembali dan menatap dia Lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menatapkan engkau untuk mengetahui kendaknya Untuk melihat yang benar Dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat Dan yang kau dengar Dan sekarang Mengapa engkau masih ragu-ragu Bangunlah Berilah dirimu dibaptis Dan dosa dasamu disucikan Sambil bersuruh kepada nama Tuhan Amin Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Kita sudah membaca Bahan renungan kita Dari kisah Rasul Pasal 22 Ayat 2-16 Dan tema yang akan kita renungkan bersama Yaitu Ragu-ragu Bapak ibu yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Keadaan tidak tetap hati Atau sikap yang belum yakin disebut ragu-ragu Atau biasa yang kita kenal Bimbang Manusia kerap kali meragukan berbagai hal dalam kehidupannya Antara lain Kadang kita Ragu akan masa depan kita Karir kita Keuangan kita Jodoh kita Kesehatan kita Dan masih banyak hal yang kita ragukan Di dalam kehidupan kita Bukan tidak mungkin Keragu-raguan dapat membuat manusia terpuruk Dan terjebak Dalam ketidakpastian Bapak ibu Saudara-saudara yang terkasih Pada saat Paulus bersaksi menggunakan bahasa Ibrani Orang Yahudi di Yerusalem berangsur menjadi tenang Kita bisa lihat di ayat kedua di pembacaan kita Keraguan orang Yahudi sempat hilang karena mereka mendengar bahasa sehari-hari mereka Paulus menceritakan berbagai peristiwa yang ia alami seperti berbicara dengan Kristus Melihat cahaya menyelokan yang membuatnya tidak dapat melihat Dituntun dalam perjalanan ke Damsik dan berjumpa dengan Ananias yang mencekikan matanya Bangsa Yahudi menolak keluar dari keraguan untuk percaya pada pemberitaan Paulus Itu bisa kita lihat di pembacaan kita di ayat ke-8, ayat ke-9, dan ayat ke-22 Dan berteriak untuk mengenyakannya Sementara itu Paulus merespon dengan mendengarkan Tuhan dan terus setia melayaninya Meski berada di tengah berbagai penolakan atas penginjilannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Menjalani hari-hari permulaan tahun 2024 Sembari memikirkan yang akan terjadi di masa depan Dapat membuat kita kepada keraguan-keraguan dalam menjalani kehidupan Berbagai ketidakpastian hidup kerap menjebak kita pada keraguan Kerotis berujar atau berkata mengenai ketidakpastian Menurutnya, manusia selalu mengalami perubahan dan ketidakpastian setiap hari Artinya, ketidakpastian adalah keniscayaan dalam hidup manusia Terhadap itu, kita belajar dari bacaan hari ini Di ayat 16 di pembacaan kita Berkata, bangunlah, berilah dirimu di baptis Dan dosa-dosamu dengan berseru kepada nama Tuhan Kata bangun di sini adalah mengajak kita untuk bergerak dan tidak tinggal diam pada keraguan Melainkan menugukan identitas dan menghidupi baptisan dalam Kristus Serta, teruslah berseru kepada nama Tuhan Selamat hidup yakin dalam Tuhan Amin Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Pada pagi hari ini, kami telah mendengarkan sebagian daripada firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat tertanam baik di dalam kehidupan kami Dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalani kehidupan kami Berkati terus kami ya Tuhan Supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firmanmu Begitu juga dengan hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu pada saat ini Bapak kami yang ada di surga Berkati kami selalu dalam setiap kegiatan kami Berikan kami kesehatan kepada kami Agar selalu di setiap kehidupan kami Untuk libur rindu dalam menyampaikan firmanmu Dimanapun kami berada Pakai kami terus ya Tuhan Supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang Terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Sebelum saya air di rinduan hari ini Saya mengingatkan kepada kita semua Bahwa ingatlah Tuhan selalu memenuhi janjinya Mari bersyukur selalu Walau berkat kita sedikit Karena kelak Tuhan akan menembakannya Pada waktu yang tepat Sesuai dengan porsi hidupan kita masing-masing Ingat Karena Tuhan menyertai langkah awal kita Maka Dia juga pasti menuntun Hingga langkah akhir Jangan kehilangan harapan Hanya karena keadaan Berharaplah selalu kepada Tuhan Yang bisa mengembalikan keadaan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik Untuk menjawab doa-doa kita Sebab hal indah Membutuhkan waktu Sampai bertemu kembali Kepada Renungan Harian Turaya Edisi selanjutnya Dan bangunlah Dari keraguan-raguan kita Untuk menyatakan Kemuliaan Tuhan Amin Shalom Selamat pagi untuk kita semua Terima kasih